Kasus perundungan siswa Bina Nusantara Serpong memasuki babak baru. Pores Tanggrang Selatan yang menangani kasus ini akhirnya menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Keempatnya, yaitu E, R, J, dan G. Mereka terlibat langsung dalam kejadian perundungan yang terjadi di salah satu warung yang berada di belakang sekolah SMA Binus. Dari empat orang tersebut, satu di antaranya adalah alumni. Sementara, tiga lainnya masih berstatus pelajar Binus. Selain itu, delapan orang lainnya juga terlibat dalam kasus ini, ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan penyelidikan polisi, perundungan sendiri terjadi dua kali, yakni pada 2 Februari dan 13 Februari. Motif para pelaku, yakni balas dendam terhadap korban, karena membocorkan kasus perundungan yang pertama kali kepada kakak korban. Berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan terhadap empat orang saksi, ditingkatkan status saksi menjadi tersangka. Yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan atau pengeroyokan, KPAI meminta kerjasama semua pihak untuk menuntaskan masalah ini, dan menjadikannya pembelajaran untuk seluruh masyarakat. KPAI, agar tidak ada lagi kasus perundungan dan tidak ada toleransi untuk hal tersebut. Korban kekerasan dan anak berkonflik dengan hukum ini bisa diselesaikan dengan cepat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 59A, Ayat 1. Yang kedua yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terapekan. Atas perbuatannya, 12 orang pelaku yang sebelumnya berstatus sebagai saksi dijerat dengan Pasal 76C dan Pasal 80 No. 35 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Selamat menikmati.